mungkin kalau melihat daftar undangan namanya rapat koordinasi Aksara Nusantara gitu ya cuman kami kok lebih berpikir bahwa kita akan lebih banyak berdisruksi gitu artinya kami ingin apa namanya dapat masukkan itu dari temen-temen pegiak Aksara dari bahasanya Pak itu sehingga akan ada apa namanya yang bisa kami dapat kami ini semuanya istilahnya nol ya pengetahuannya tentang Aksara sehingga dengan adanya pertemuan ini Alhamdulillah ini semoga menjadi titik terang bagi kita semua untuk kemajuan Aksara Indonesia asli Indonesia gitu ya kedepannya baik nah perkenalkan nama saya Jesse Rehartoyo saya asisten DTP literasi inovasi dan kreativitas pada Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bersama kami ada Pak Triharyanto beliau adalah analis kebijakan ahli mandia atau koordinator untuk membudaya nitrasi kemudian ada Mas Fabian Syah itu beliau adalah analis kebijakan ahli muda atau koordinator untuk membudaya nitrasi kemudian ada juga Pak Mas Subhan Awaludin ya itu adalah analis kebijakan ahli muda koordinator untuk inovasi dan kreativitas serta Mas Salman Afarici dan Mbak Putri keduanya adalah analis pemudaan baik ah rasanya senang sekali kita bisa bertemu pada siang hari ini kita akan coba untuk berdiskusi namun izinkan kami untuk memberikan apa ya suatu gambaran gitu kan suatu gambaran supaya teman-teman para pegiat ini Aksara mengerti posisi kami seperti apa begitu Nah kalau melihat di undangan yang sudah disebut Pak Heru sepertinya tadi sudah apa namanya ada berapa perwakilan gitu ya tolong dikoreksi bila saya salah yang pertama ada perwakilan dari untuk Aksara Lontara satu kemudian Aksara Batak dua kemudian ketiga ada Aksara Bali kemudian Aksara Sunda empat kelimanya ada Aksara Jawa kemudian ada Aksara apa nih apa nih pegon apa pegon bacanya pegon-pegon Pak Arab pegon sebetulnya iya kemudian ada Aksara Kawi dan Aksara incum kalau Aksara Kawi ini eh maaf lontara gitu yang di Makasar gitu ya betul eh mohon interruptsi sebentar Pak Jazirai jadi disini ada satu lagi Aksa peserta Aksara dari Aksara Lampung Aksara Lampung ya ya kalau Lampung berarti sesuai dengan namanya jadi di Provinsi Lampung betul-betul kalau Aksara Lontara ini Makasar bukan Makasar betul Makasar dan Bugis ya ya oke oke kemudian Batak Sumatera Utara Bali adalah Bali kemudian Sunda Jawa Barat kebanyakan kemudian Jawa Nah kalau pegon ini mana ya pegon itu Mas Mas Kang Dias mohon-mohon penjelasan bisa menjelaskan barangkali Makan Dias atau Mas Ayung Monggo silahkan Aksara pegon itu Aksara Arab yang digunakan untuk penulis bahasa di Nusantara jadi bahasanya bahasa lokal sedangkan Aksaranya beraksara Arab Aksara Arab Aksara Arab yang digunakan untuk penulis bahasa lokal di Indonesia digunakan untuk menulis bahasa lokal gitu ya ya betul bahasa lokalnya ini lokalnya mana hampir semua etnik menggunakan Aksara Arab itu seperti di Jawa disebut dengan Aksara pegon di Sunda juga sebut Aksara pegon Oh gitu kalau di Makassar disebut Aksara Arab berbahasa Makassar namanya Aksara Serang dan lain-lain Oke baik terima kasih kalau yang ini Aksara Kawi Jawa gitu ya kalau nggak salah ya kalau untuk Kawi itu bahasa Aksara Jawa kuno Jawa kuno ya eh ini mohon maaf kami memang bener-bener jadi masuk ke apa namanya area yang baru kemudian kalau Aksara Aksara Incong Aksara Incong itu dari Anu Pak di kebetulan beliau belum belum sempat hadir sedang berusaha haa jadi Aksara Incong itu dari eh Palimbang ya Bengkulu kira Oh Jambi Jambi Mas Tri Firman Sadi dari Aksara Incong ya Oh bukan ya Oh betul Mas Tri Firman Sadi dari Aksara yang ada penggiat Aksara Incong Mas Tri sudah bisa mendengar apa yang diskusi di Mas Tri Bung Tri Firman Sadi Hai soundnya sepertinya ada bermasalah Anu Mas Tri sound soundnya tidak keluar disini gitu lanjut Pak Jazirai silahkan ya artinya eh yang saya data saat ini berarti ada tujuh ada sembilan ya sembilan Aksara gitu kan nah ini sembilan padahal eh waktu pertama kali kami bertemu dengan Pak Eru menyampaikan bahwa ada sekitar berapa 200-300 gitu kemudian yang sudah terdeteksi ada 29 Aksara dan yang sedang didigitalkan ini ada tujuh namun ternyata sekarang perkembangannya sudah sampai sembilan belumannya baik Alhamdulillah mohon izin eh share screen ya share the screen Baik ya sudah tampaknya ini yang yang kami sampaikan tadi gitu ya mohon izin Ibu Bapak para para pegiat dan perwakilan dari Aksara dari Mulai Lontara Batak Bali Sunda Jawa Regon kemudian Cawi Injung dan Lampung jadi kami dari Kementerian Koordinator Bidang Mengenai Jalan Belayaan ini menganggap bahwa saat ini kita sedang berdiskusi gitu ya berdiskusi mengenai untuk pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia bahasa dan aksara daerah serta sastra ya ini semua ada sebenarnya dalam RPJMN ini sebelum berkembang lebih lanjut mau izinkan kami untuk menjelaskan gitu ya bahwa kami ini ada di Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemerintah Bidang Pemerintah dan Pemerintah Pemerintah Olaraga ya dimana kami mengacu pada RPJMN yaitu Pemerintah Pembangunan Nasional 2020-2024 Kemenko PMK pada misi presiden itu ada menangani ada tiga gitu ya misi presiden yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia kemudian ada pembangunan yang merata dan keadilan serta kemajuan budaya yang mencerminkan kehidupan bangsa kemudian ada lima arahan presiden untuk 2020-2024 yaitu pembangunan SDM pembangunan infrastruktur penyederhanan regulasi kemudian ada penyederhanan birokrasi dan transformasi ekonomi ada tujuh agenda pembangunan dimana empat agenda itu terkait dengan Kemenko PMK yaitu ada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan kemudian ada SDM berkualitas dan berdaya saing kemudian ada revolusi mental dan pembangunan budayaan serta lingkungan hidup dan perubahan iklim nah Kemenko PMK dibawah kepemimpinan Pak Muhajir Effendi saat ini sedang mengembangkan yang namanya siklus pembangunan manusia dan budayaan atau human capital investment dimana ini merupakan pengejauhan tahan dari visi dan misi yang dibawa oleh presiden 2020-2024 yaitu untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan keadilan dan pembangunan budaya yang mencetak dengan perubahan bangsa dimana human capital investment ini meliputi siklus manusia siklus kehidupan manusia mulai dari seribu hari pertama kehidupan kemudian masuk ke usia dini, usia anak-anak kemudian pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK kemudian perubahan tinggi yang mana perubahan tinggi itu juga sudah masuk usia produktif, usia kerja juga akhirnya nanti lansia nah ini apa namanya siklus pembangunan manusia ini yang merupakan apa yang ditangani oleh Kemenko PMK sesuai dengan visi dan misi tadi kita beranjak lagi kepada kerangka pikir pembangunan manusia ini ada manusia berkualitas dan berasai saing dimana kami ada di sisi pembangunan karakter pembangunan karakter ini kalau kita lihat yang di bawah itu ada budaya literasi inovasi dan aktivitas nah disini kami masuknya kita coba cepat saja nah ini ada arah dan kebijakan strategi untuk program nasional evolusi mental dan lingkungan budayaan dimana ada PP1, PP2, PP3, dan PP4 kami ini untuk meningkatkan budaya literasi inovasi dan aktivitas ada di PP4 dimana ada KP-nya satu programnya yaitu satu peningkatan budaya literasi nah dua ini yang tadi kami sampaikan di judul awal yaitu pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia bahasa dan aksara daerah serta sastra kemudian ada KP3-nya yaitu pengembangan budaya e-tech kemudian inovasi kreativitas dan daya cipta serta KP4 yaitu penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi nah dari sini kita bisa coba lihat lagi bahwa PP4 itu untuk meningkatkan budaya literasi tadi sudah disampaikan ada KP1, KP2, KP3, KP4 nah kita coba fokus pada KP2 dimana program proyek nasionalnya adalah ada tiga ProPN1 yaitu peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia internasional kemudian ProPN2-nya pengembangan pendidikan sastra disatuan pendidikan dan komunitas kemudian ProPN3 revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai kasana budaya bangsa nah kaitannya dengan dengan rapat koordinasi kali ini diskusi aksara nusantara ini harusnya ada di ProPN3 ini ya revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai kasana budaya bangsa nah saya dengan Mastri hari ini tadi mencoba mencari gitu ya apakah memungkinkan gitu bisa nggak nih kalau kita coba program ini karena apa namanya program pemerintahan berjalan gitu ya harusnya ada anggaran nah kalau sudah bicara tentang anggaran itu akan terkait dengan RPJMN ya karena pembangunan jangka menengah nasional nah kami saat ini untuk tahun 2021 ini karena kami baru ada gitu ya tahun 2020 di bulan Juli dimana pejabat definitifnya yaitu saya baru dilantik di bulan November tahun 2020 sehingga praktis baru awal tahun gitu ya awal tahun 2021 kami mulai fokus pada apa namanya jalannya program namun demikian karena kami baru aktif tahun 2021 sehingga anggarannya itu anggaran given gitu ya program-programnya juga sudah given seperti itu sehingga kami masih belum leluasa gitu sehingga kami ada 3 3 RAK gitu 3 RAK kami baru masuk pada ProPN 1 ya RAK 1 nya kemudian RAK 2 itu KP3 kemudian RAK 3 nya ada di KP4 kami belum fokus pada KP2 tapi dengan adanya apa namanya Pandi gitu ya yang sudah melontarkan untuk Aksara Nusantara ini sehingga kami akan mencoba untuk memprogramkan di awal apa di tahun depan ya kami berharap di KP2 ini kami bisa mulai jalankan di tahun depan nah ini kita coba lihat gitu ya ada program prioritas sasaran dan indikatornya untuk penguatan budaya literasi inovasi dan aktivitas yang kami sampaikan tadi KP2 itu ada pengembangan pembinaan dan pembinaan bahasa Indonesia bahasa dan asalan daerah serta sastra ini yang pelaksananya untuk program nasional 1 ProPN 1 ini peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia ada di Kemendigut kalau tidak salah karena di Kemendigut ini harusnya ini ranahnya badan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia tempatnya Pak Amin ya ini sudah ada indikasi target per tahunnya seperti itu kemudian pendanaannya dan lokasi pendanaannya itu ada di pusat dia ada di Kemendigut ya lembaga untuk indikatornya itu jumlah lembaga akses informasi ke bahasa anda fasilitasi kemudian untuk yang BIPA itu juga jumlah peningkatan pengajaran bahasa Indonesia bagi penonton asing di luar negeri itu ada indikatornya nah kemudian masuk ke PROPE 2 PROPE N2 ini ada pengembangan pendidikan sastra di satu pendidikan dan komunitas nah ditanya dengan generasi muda pengapresiasi bahasa Indonesia bahasa dan sastra kemudian generasi muda terbina untuk pembangunan bahasa dan sastra dan juga pelindungan bahasa daerah yang terancam punah nah ini sama nih di Kemendigut juga cuman lokasinya ada di pusat dan di daerah Indonesia kami harusnya ini memang ada di badan dan badan pengembangan dan pendidikan bahasa Indonesia termasuk dengan balenya sebagai perpanjangan tangan di pusat seperti itu nah ini ada semua ya indikator per per tahunnya kemudian indikasi pendanaannya juga ada cuman untuk pendidikan bahasa daerah yang terancam punah ini kok masih indikasinya masih nol gitu ya nah ini sedang kami coba telusuri kami coba kontak lagi dengan teman-teman di Mbak Penas nah untuk yang ProPN3 kami lihat di RPJPN tadi memang agak berhenti gitu kan berhenti nah kemudian dibantu oleh Mas Tri Pak Tri Arianto itu kemudian mencoba kami cari gitu karena ini yang sesungguhnya adalah terkait dengan Aksara Nusantara ini yaitu pengembangan pendidikan sastris atau pendidikan komunitas nah ini ada berdasarkan RKP tahun 2021 kami temukan ya ini ada terlindunginya bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah dimana jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah itu ada oh maaf KP nya ini revitalisasi Aksaraya ya salah ya sebentar mohon maaf ini ternyata ada salah jadi untuk pengembangan ini di KP saya perbaiki langsung deh saya tulis disini jadi untuk Propet 3 nya itu adalah ini bukan pengembangan pendidikan sastra saya langsung ubah ya jadi ada revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai kazanah kazanah budaya bangsa nah ini yang benernya ini maaf tadi salah kenapa ini barusan saya terpasang tulis ulang karena ternyata tadi yang saya sampaikan di RPJMN itu berhenti di Propen 2 saja 1 dan 2 ada tapi Propen 3 nya tidak ada kami coba telusuri Mas Tri tadi sudah coba kontak Biro Perencanaan kemudian juga nyoba kontak di Bapak Penas akhirnya ditemui itu adalah di ada di RKP nya RKP itu sebetulnya ada cuman indikasi target per tahunnya masih belum terlihat belum tampak indikasi pendanaannya berapa juga kami belum tahu lokasinya kami belum tahu tapi yang pasti pelaksananya adalah Kemendigut seperti yang pernah kita diskusikan yang itu artinya waktu Pak Heru menyampaikan kepada badan pembinaan dan pengembangan bahasa kalau tidak salah apa namanya ada penolakan ini bukan kami waktu Pak apa namanya Pak Heru juga ke kebudayaan juga ini harusnya ada di bahasa seperti kayak dalam tanda putih ini merasa di pingpong tanpa ada kejelasan nah ini yang kami tengah rai sebetulnya seperti ini memang ada di Kemendigut dan adanya di badan pembinaan dan pengembangan bahasa tapi sepertinya yang saya sampaikan kepada Pak Heru waktu itu mungkin karena memang pejabatnya belum ada yang Ibu Dora itu sebenarnya PLT artinya pejabat definitifnya belum ada sehingga begitu kita masuk ke ranah mereka mereka bilang ini bukan satu si kami nah ini yang yang juga mungkin sedang kami kami jajati gitu Pak Heru dan teman-teman artinya ada kemungkinan gitu itu harusnya ada di badan pembinaan dan pengembangan bahasa cuman ada baiknya nanti kita kita coba dulu ya kita coba untuk apa namanya telusuri apakah memang benar gitu memang seharusnya ada atau mungkin juga karena karena ternyata di RPJMN berhenti di Prop N 1 dan 2 itu tadi sehingga Prop N 3 nya seperti kabur gitu ya kabur artinya tidak terlihat sehingga oleh oleh kemendegut tidak dilaksanakan Prop N ini tapi ternyata sudah dicek oleh Pak Kri itu ada di RKP nya seperti itu nah nanti kami coba telusuri lebih lanjut kira-kira seperti itu Mas Tri mungkin mau ada yang ditambahkan silahkan saya stop share dulu ya silahkan Pak Mas Tri Pak terkait dengan apa namanya KP revitalisasi Aks Bahasa dan Aksara daerah tadi memang kami sudah mencoba kontak di teman-teman Bapenas dan Biro Perencanaan terkait hal tersebut memang perlu ditelusuri Pak program kegiatan selama 5 tahun yang akan datang itu programnya apa saja kemudian targetnya berapa saja termasuk indikasi pendanaannya sehingga kita memiliki apa namanya dasar yang kuat untuk mengkoordinasikan terkait dengan revitalisasi bahasa dan Aksara daerah tersebut mungkin itu tambahan dari kami terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih Pak Mas Tri kira-kira seperti itu Pak Hedu kemudian rekatakan pergiat Aksara juga jadi kita diskusi aja tadi sudah terlihat gitu ya sudah kami sampaikan program-program pemerintah dalam kaitannya RPCMN 2020-2024 sudah kami sampaikan seperti itu banyak pasti yang disampaikan Mas Tri juga tadi kita akan coba terus lebih jauh lagi nih mandeknya dimana ProPN 3 seperti ini kira-kira gitu